Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga rasa terima kasih dan rasa bangga saya sebagai salah satu Presidium Malaysia Sudaburu atas partisipasi kemarin ratusan ribu kaum burung desa dari wilayah Jawa Barat, dari DKI Jakarta, dan Provinsi Banten. Dengan segala macam kendala, aral lintang, aral lintang di jalan, dijegal oleh polisi, lor kade, akhirnya kalian bisa tembus juga sampai ke titik aksi kita yaitu di Lampang Gedung Mailo dan selanjutnya di Patungguna. Memang masih banyak yang perlu dievaluasi bahwa evaluasi tadi seperti sampai ke Mas Puji adalah kita akan terus melipatgandakan kekuatan kita karena kami menginginkan seperti itu. Jadi yang turun aksi itu adalah masa-masa kaum buru yang sadar akan dirinya, akan tujuan perjuangannya. Karena sejatinya kita hanya setia kepada tujuan, bukan setia kepada daeng, kepada siapa keimpinan. Kita setia kepada tujuan. Selama tujuan perjuangan itu masih on the track, maka ikutilah itu. Karena manusia biasanya berubah-ubah, namanya manusia, ada hilafnya, ada salahnya, banyak salahnya lah. Karena kebenaran hanya milik Allah SWT. Sehingga ya kita setia kepada tujuan. Selama tujuannya masih on the track sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kita, kita kaum buru Indonesia untuk terlepas daripada bentuk penjajahan yang dihasilkan akibat keganasan Undang-Undang Omnibus Tau. Nah itu bisa segera kita wujudkan. Dan Alhamdulillah kemarin, teman-teman yang sadar bisa turun ratusan ribu dan ini saja menjawab semua tantangan yang kita hadapi kemarin-kemarin sebelum pelaksanaan aksi tersebut. Dan juga terima kasih kepada federasi, baik yang sudah tergabung di ASB maupun yang federasi lokal, yang belum tergabung, yang kemana ikut berpartisipasi. Insya Allah akan semakin banyak federasi-federasi lain yang akan bergabung ke ASB. Karena tentu saja dengan sistem presidium yang ada di ASB, kemudian tidak memandang besar kecilnya, yang penting berkontribusi. Memberikan masa-masa terbaiknya dalam setiap event-event aksi yang dilakukan oleh ASB, itu sudah merupakan bentuk penghargaan terhadap sebuah aliansi yang kita banggakan hari ini. Dan aliansi aksi sejuta buruh dapat saya katakan sebagai gerakan alternatif perlawanan kaum buruh hari ini terhadap rejim Sontoloya ini, rejim Bajingan Tolol yang tidak mau menemui rakyatnya. Nah, padahal di buruh banyak artis, itu musul arti-artis juga, Rudi artis juga, Jumuridai artis, Mas Puji artis, Pak Joko Heriono juga artis, Mira Sumirat juga artis, Arif Binadri juga artis, Idrus banyak artis di serikat-serikat burung gitu loh. Jangan tau yang kayak gitu, ngerti penderitaan juga enggak, mau ini, gimana Pak Jokowi malah sibuk naik kereta. Ya, tapi ya saya pikir ada agak lebih maju lah daripada ke kandang bebek kayak tahun lalu gitu kan. Itu juga, jadi makanya Pak Jokowi sadarilah diri Anda, sebentar lagi Anda sudah akan melengsar ke Prabon secara konstitusi, ya mudah-mudahan kemarahan kaum buruh tidak mempercepat itu. Karena jujur saja, banyak dari kami ini sangat kecewa dan tentu saja kita akan terus melakukan konsolidasi-konsolidasi lagi, memperkuat, mengevaluasi aksi kemarin, sehingga dalam waktu dekat ini insya Allah alias aksi sejuta buruh akan mengumumkan tanggal dan hari, bulan dan tahun akan turun aksi lagi. Insya Allah akan kita umumkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, mengingat situasi politik tanah air yang semakin hari semakin panas, ditambah lagi kondisi buruh yang ditingkat grassroot juga sudah semakin murka terhadap kebijakan Anda, apalagi Anda lari dari tanggung jawab. Katanya kangen di demo, eh gilir di demo, kabur lagi, kabur lagi, aduh, Pak Jokowi, Bapak Presiden yang terhormat, ya kalau dipanggil yang terhormat, karena kalau kita panggil Banjingan Tolol, nanti dilaporin. Nah ini saya perlu tekankan juga terkait masalah cobaan yang sedang dialami oleh sahabat kita Roky Gerung, kemarin juga kami sudah mampir, membuktikan janji kami bahwa kita akan mendatangi kantornya Benny Ramdhani, itu kemarin tuh, ya kan kami sempat mampir sebentar 30 menit, namun dilalahnya Benny Ramdhani nggak keluar, katanya mau bawa 10.000 mas aksi pada tanggal 10 Agustus untuk tangkap Roky Gerung, kami tungguin, kami tungguin tapi faktanya nggak ada, jadi memang ini raja-raja baser ini memang harus dikasih pelajaran, jadi ke depan, ya kan, ya silahkan yang mau bela regime silahkan, tapi jangan halang-halangi juga kami, apalagi keluarga besar aliasi aksi syukaburu, ya kan, nah itu bagian, salah satu bagiannya adalah Bung Roky Gerung, bahkan karena beliau sudah beberapa kali memberikan apalagi, ini pandangan-pandangan filsafat, pandangan-pandangan tentang logika akal sehat, gitu kan, kepada kaum buruh, sehingga kami makin bisa mengerti situasi dan kondisi politik di tanah air. Nah, selain itu juga, saya ingin meluruskan di beberapa media masa yang ingin menyamanyamakan bahwa agenda 9 Agustus itu tersendiri, itu saya juga nggak tahu, tiba-tiba ujung-ujung, kok ada long mask, kalau kami ini aksi 10 Agustus itu sudah dilancarkan sejak bulan Mei, tepatnya 11 Mei 2022, dengan melahirkan Resolusi Majalengka, nah, kemudian konsolidasi di belur-belur kota, nah, kemudian muncullah isu terakhir, bulan Juli, kalau nggak salah itu kita main ke SPN Center, di daerah Maja, nah, di sana kami berdiskusi panjang lebar, akhirnya melahirkan Resolusi Majalengka dengan menambahkan dua isu, yaitu terkait masalah cabut undang-undang P2SK, setor keuangan, dan jaminan, wujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat, yang merupakan salah satu konsep, menurut kita konsep itu bagus, dan memang harus, seharusnya seperti itu yang dilakukan oleh pemerintah, dan jujur lagi, dan yang mencuatkan isu itu keluar adalah ASB, padahal yang organ-organ lain yang mengangkat itu ya, itu ya ikut-ikutan gitu loh, jadi jangan kebiasaan menjadi pelagiator, belum apa-apa juga udah jadi pelagiator, gimana kalau udah jadi pejabat, waduh, bisa copy paste terus, ya kan, dan juga dalam kesempatan ini juga ya sekali lagi, mungkin koreksi juga buat gejalan aparat kekundusian lah, ya kan, ya tolong lebih berkoordinasi lagi, jangan pura-pura gak tahu, pura-pura dalam perahu, ya kan, sudah dikasih tahu, malah jawabnya belum tahu, itu kan bodoh, ya kan, kecuali kami ini tidak memberitahukan, tidak menyampaikan jauh-jauh bayangkan, dua minggu sebelum, padahal aturan undang-undang itu tiga hari, kenapa kami sampaikan jauh-jauh hari, karena kami beri keyakinan, bahwa aksi yang akan dilaksanakan 10 Agustus itu adalah aksi besar, dan memang terbukti, maksudnya besar, ya kan, cuma mungkin evaluasi kami, kami menilai itu belum, apa, belum sebesar yang kami bayangkan, karena tentu saja masih perlu banyak edukasi, konsolidasi, evaluasi kepada seluruh angkota-angkota kami, di tingkat basis, tetapi insya Allah, dengan, apa, gegap gempita, bergaungnya aksi 10 Agustus itu, di semua bidang sosial, viral bahkan sampai hari ini juga masih dibahas, insya Allah nanti, selama Jokowi belum mencabut, atau belum memenuhi tuntutan daripada aliansi yang sejumlah buruk, maka kami akan terus melakukan konsolidasi, melipatgandakan kekuatan-kekuatan kami, menjaring seluruh elemen serikat pekerja, serikat buruk, yang memang melihat sebuah perubahan di negeri ini, melihat sebuah perubahan nasib bagi kaum buruk, petani, nelayan, yang hari ini, hal-halnya banyak dirampas oleh oligarki-oligarki, berlindung di balik aparat, berlindung di balik regulasi yang mereka buat sendiri, dengan tidak melibatkan persifasi rakyat Indonesia, maka kami akan melaksanakan aksi besar lagi, mungkin lebih besar, harapan saya sih, dua, tiga kali lipat daripada yang kemarin, dan kita akan saksikan itu nanti, dan insya Allah, nanti kita akan merapat kevaluasi dulu, dan tentu saja, semua keputusan-keputusan di Lejiris Keburu, mengedepankan asas musyawara untuk mufakat, demi kebaikan bersama, karena bicara musyawara mufakat, tidak ada kalah, tidak ada menang, yang ada semua menang, nah, maka dari itu, dan juga mungkin apabila dalam kesempatan ini, kami juga mohon maaf, mungkin apabila dalam hal penyelenggaran masih ada kurang, terutama bagi anggota-anggota kami yang sudah berjibaku, sudah berjuang, luar biasa, kalian sangat membanggakan, mengharukan juga begitu, sangat, apa ya, sangat luar biasa lah, yang ikut ya, yang belum ikut, kita doakan semoga, yang belum ikut, aksi nanti akan datang ini, dalam umat dekat ini, mudah-mudahan nantinya tergerak, untuk ikut, saya cuma mengingatkan, tidak berubah nasib satu kaum, di keburuan kaum itu sendiri, dan minta, berdoa lah kepada Allah, semoga, rasa takut, yang ada di dada, di hati kalian, itu dicabut oleh Allah, diberikan rasa keberanian, untuk terus, memperjuangkan kebenaran dan kehadilan, dalam rangka, merebut, kesejahteraan, kaum buruh, rakyat Indonesia, rakyat yang termerjelangkan, rakyat miskin, yang kan, petani, nelayan, semua, yang berada di bawah garis kemiskin, yang kita perjuangkan, agar mereka, mampu, menikmati, nilai-nilai kemerdekaan, sudah 78 tahun, Indonesia merdeka, ya kan, sudah 7 kali, ganti presiden, tapi nasib kaum buruh, petani nelayan, makin hari, makin nyusep saja, makin jauh, dari nilai-nilai konstitusi, dan tentu saja, rakyat yang tertindas, harus bagi, jangan pasrah, jangan nerimo, gak bisa, jangan nerimo, kalau anda pasrah, kalau anda nerimo, itu sama saja, anda membiarkan, oligarki-oligarki ini, para pejabat-pejabat, para, apalagi ini, penguasa-penguasa, itu, merampok, harta kita, menjarah harta kita, yang seharusnya, hanya dimanfaatkan oleh, segi-ganti orang, yang tidak menjauh, orang, yang tidak punya, rasa cinta tanah air, karena sejatinya, rasa cinta tanah air itu, harus mewujudkan, keadilan sosial, bagi seluruh Indonesia, iya kan, ini, dapat lebih banyak, kakak dibagi-bagi, ya kan, makan sendiri, ya kan, bahkan, yang harusnya untuk rakyat, dikorupsi juga, karena masih kurang, dasar mereka ini, hanya, rakus, terhadap, apa ini, jabatan dan kekuasaan, saking, lemahnya penegakan korupsi, sehingga mereka itu, kalau kurang, ya embat uang rakyat, gitu loh, padahal sudah digaji gede, gitu kan, sudah di, apalagi ini, dikasih fasilitas gede, ya kan, kalau rapat juga, dipasilitasi ruang AC, ya kan, kalau pimpin ASP, rapat malam-malam, di atas asfal, di atas jalanan, kami rapat, aduh, kebetulan aja ini, di kantor KSPS ini, podcast ini, bukan rapat, podcast, ya kan, itu dong, jadi, ingat, pelihara, rawat kemarahan kalian, akan kebijakan rejim ini, tolong dirawat, karena sebentar lagi, kita akan turun, aksi sebesar-besarnya, kita ingatkan kepada rejim, bahwa kaum buru Indonesia, khususnya tergabung dari aliansi, aksi sejuta buruh, yang mengatasnamakan buru Indonesia, akan bangkit melawan, akan bergerak, bangkit, hancurkan tirani, lawan-lawan-lawan, karena memang, presiden ini harus dikejar, katanya, rindu kangen di demo, segilir di demo, kabur pergi sama artis, padahal di serikat pekerja, juga banyak artis, itu mas bunyi tadi, itu artis dia di SPN, ini ada Rode, juga jadi artis di, apa GSBI, itu benar itu, artis di SBC 92, ada bungin terus, artisnya ke SPSI, itu tadi yang ngomong disini, ini artis di lem, SPSI, mas Andi, itu artis semua juga, cuma layar, jarang nongol di layar TV, nongolnya di atas jalanan lagi orasi, begitu, Pak Mirza, logika rakyat, intinya, aliasi aksi 1 juta buru ini, bergerak untuk rakyat Indonesia, siapapun itu, ya kan, nah, juga buat yang suka nyinyir nih, kalau kita demo, apa segala macam, harusnya, kalian itu tahu diri lah, ya kan, kalau bicara tentang masalah, dar, latar belakang, filosofi, tentang bagaimana undang-undang omnibus law itu, bukannya kita sombong bro, itu udah hatam semua, no, kalau mau bicara, argumentasi ilmiah, no, di MK tuh, alasan-alasan itu, sudah lah, kita sama-sama paham lah, bagaimana kelemahan-kelemahan, daripada orang-orang itu, bukan kami kagak ngerti, karena kami udah kesertan, kami udah males bahas, tahun 2019, 2019 sudah dibahas, sisinya sama saja, itu kan, tapi, tanpa bermaksud bahwa, kita ini, lebih paham dari pandan dan semua, itu, sudah clear lah, masalah itu, tinggal, tadi, hanya satu, hanya dengan melawan, dengan kekuatan masa, karena bicara lobby-lobby, bicara, apa, nego-nego, ngopi-ngopi, makan nasi bungkus, dihidangkan di istana, itu enggak kelar, ternyata, malah urusannya tambah runyam, gitu kan, malah, Jokowi makin percaya diri aja, bahwa undang-undang, om digus lo benar, padahal dia enggak tahu, kalau kemarin ratusan ribu, ya kan, aliasi, aksi jutabur ke Punggistan itu, bukti, dan dia sebenarnya tahu, cuma memang, dasar ini, menurut saya, ya pengecut lah, gitu kan, masa lari, pergi malah, selfie-selfie sama artis, di atas kereta, tapi ya itu, lebih bagus lah, daripada kekandang bebek, ya kan, sama nengok singkong, ya kan, sama nengok singkong, ya itu singkong itu, gimana itu kasusnya tuh, jutaan hektare udah digusur, kagak kelar-kelar juga tuh barang, aduh, ini semua, drama-drama, menurut saya, drama-drama, bersek lah, yang ditampilkan oleh, para pejabat-pejabat kita, ini hanya rakus kekuasaan, dan rakus jabatan, ya kan, sekali lagi saya ingat ngewe, pejabat, harta-tahta dan wanita, hati-hati kau dengan itu kan, nah, kalau rakyat sudah marah, rakyat sudah murka, pasti kalian juga akan digusur, karena, tsunami, sudah mulai tercipta, gelombangnya, sudah mulai meninggi, ya kan, sebentar lagi, angin topan akan datang membantu, nah, maka, ada kali itu, pas padalah, badai gerakan, aliansi, aksi sejuta buru, akan datang menghantui, para penghuni istana, dan DPR, karena kalian adalah, bukannya, mewakili rakyat, bukannya menjadi, pemimpin-pemimpin rakyat, tapi kalian adalah, para pengheret-pengheret rakyat, yang harus segera dimusnahkan, dari muka bumi ini, demikian, dari saya, Logika Rakyat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hidup buru, hidup,